Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Emris Ki Ramadan NIM 2003-06-047 Dari kelas PTNB Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang anatomi dari galus-galus domestika Atau ayam Pada mata kuliah produksi ternak unggas Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidinasari SPT MP Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika dari ayam Pilumnya kordata Sub-pilumnya vertebrata Kelasnya aves Urdonya galiformis Sub-urdonya gali Familinya Pasianide Sub-familinya pasianine Tribusnya pasianina Jenusnya galus Spesiesnya galus-galus domestika Baiklah, pertama saya akan menjelaskan Bagian-bagian yang ada pada ayam Yang pertama ada caput atau kepala Terus ada kolum atau leher Selanjutnya ada trungkus atau badan Lalu ada ekstremitas anterior Dan ada ekstremitas posterior Dan yang terakhir ada kaudal atau ekor Pertama saya akan menjelaskan Tentang anatomi bagian caput atau kepala Yang pertama itu ada rostum Yaitu paru Terbagi antara dua yaitu maksila Rahang atas dan mandibula rahang bawah Lalu ada nares atau hidung Lalu ada sera atau jengger Selanjutnya ada organon visus atau mata Dan yang terakhir ada Porus akusticus externus atau telinga Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Anatomi dari bulu ayam Menurut susunan anatomis bulu Dapat dibedakan menjadi Yang pertama ada plume Yaitu bulu penutup tubuh bagian luar Yang juga membentuk vigor Atau bentuk tubuh dari burung Atau ayam Termasuk tipe plume Adalah bulu sayap Dan bulu ekor Selanjutnya ada plumule Yaitu tipe ini banyak terdapat Pada burung yang masih muda Dan burung yang sedang mengeram Berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh Selanjutnya ada Pilo plume Tipe ini mempunyai bentuk Seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang Dan pada ujungnya terdapat Barbae dan barbulae Tipe ini tumbuh merata Tetapi sangat jarang Fungsinya juga belum diketahui Bagian-bagian dari plume terdiri atas Yang pertama ada kalamus Atau tangkai bulu yang melekat pada polikel kulit Bagian ini berongga Dan mempunyai dua macam lubang Yaitu Umbilicus inferior pada pangkal ekor Dan umbilicus superior pada bagian distal Selanjutnya ada racis Lanjutan dari kalamus Dia ini tidak berongga Dan merupakan penyokong vexilum Yang terakhir ada vexilum Yaitu bendera bulu Yang terdapat di kanan Dan kiri racis Vexilum tersusun oleh barbae yang melekat pada racis Dan tiap barbae mempunyai cabang yang disebut barbulai Dan menurut letaknya Bulu aves dibedakan menjadi Yang pertama ada tetriches Yaitu bulu yang menutupi seluruh badan Yang kedua adalah retriches Retriches Yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor Vexilumnya simetris Dan berfungsi sebagai kemudi Lalu ada remiges Yaitu bulu pada sayap Dan untuk remiges sendiri Ada remiges primarie Yang melekat secara digital pada digiti Dan secara metakarpal pada metakarpalia Dan ada remiges sekundarien Dan remiges tertien Lalu selanjutnya ada parapterum Yaitu bulu yang menutupi dari bagian bahu Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan Tentang traktus digestifus Dari galus-galus domestica Yang pertama terjadi dari Rostum atau paru Pada kafum oris atau mulut Adalah tempat pencernaan karbohidrat pertama kali Karena di kafum oris terdapat enzim alfa amilase Yang dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa Selanjutnya masuk ke esofagus Lalu tiba di crop Tembolok atau crop Memiliki 4 lapisan Yaitu tunica mukosa Tunica submukosa Tunica muskularis Dan tunica serosa Tembolok memiliki fungsi Sebagai tempat penyimpanan makanan sementara Selanjutnya ada proventriculum Proventriculus berfungsi mencerna makanan secara enzimatis Juga tempat protein pertama kali dicerna Karena dinding proventriculus Mensekresikan asam klorida Enzim dan getah lambung Yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino Dan gizzard atau ventriculus Ventriculus berfungsi sebagai tempat pencernaan Dan penyimpanan sari-sari kecil dari makanan Gizzard mencerna makanan secara mekanik Dengan batuan gerit dan batu-batu kecil Yang mana batuan ini berfungsi memperkecil partikel dari pakan Lalu ada descending duodenum Ada escending duodenum Dan terdapat pankreas dengan 3 dat Lalu ada ginjal Ada empedu Dan ada hati Selanjutnya ada small intestine Usus halus ialah tempat pertama kali lemak dicerna Karena terdapat enzim lipase Yang dikeluarkan oleh pankreas Dan diaktifkan oleh cairan empedu Yang dapat mengubah lemak menjadi asam lemak Ada seka Ada kolon atau rektum Dan ada ven Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Alat produksi telur pada ayam betina Ini merupakan tempat Pembentukan kerabang telur Selanjutnya Ialah bakal dari telur Selanjutnya saya akan menjelaskan Tentang sistem respirasi dari ayam Pertama melalui nares Atau hidung Dari nares ini lanjut ke lubang hidung Atau nostil Dari nostil lalu ke trachea Trachea sendiri Berupa rongga-rongga yang menyambungkan ke laring Laring berbentuk rongga 2 Yang menghubungkan ke lumo Lumo terdiri atas 2 Yaitu sinister dan bester Lumo sendiri berfungsi sebagai sistem pengelolaan udara Atau pertukaran udara Yaitu CO2 dan O2 Pada otak Terdapat cerebrum Yang merupakan otak besar Yang terdiri dari otak kiri dan otak kanan Kemudian ada cerebelum Yang merupakan otak kecil Lalu ada medula oblongata Dan ada medula spinalis Baiklah Sekian penjelasan anatomi dari saya Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf Karena masih dalam proses pembelajaran Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh